Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar anda sehat semua Saya harap semua dalam keadaan sehat Sehingga kita bisa melanjutkan perkulian kita Bagaimana? Sudah siap? Anda yang sebelah sana sudah siap? Yang sebelah situ juga sudah siap? Oke Pada pertemuan kali ini Perkulian kali ini Kita akan lanjutkan di perkulian yang ke-8 ini Mengenai interaction devices Perangkat-perangkat auto-device interaction Karena kita Walaupun Berfokus pada perancangan antar muka Itu akan terkait juga dengan Di basis-dipasis Interaksinya Input, tak itu input, tak itu output Ataupun pengembangan-pengembangannya Atau penapanya Selain yang ada di Untuk perancangan antar muka Jadi lebih luas lagi Baik Sebelumnya kita mulai berdoa Untuk mengawalinya Bismillahirrahmanirrahim Selesai Ya Baik Kita mulai saja Siap semua Baik Kita saksikan Dan hanya saksikan Perkulian ini Berikut ini Nah Baik Sebelum kita lebih jauh Membahas masalah Interaction devices Yang paling Anda Ingat Atau yang paling Ada di pikiran Anda Ketika Ada alat input Apa yang Teringat di Anda Di komputer Ya keyboard Pasti Mungkin setelah itu jawabannya Mouse Ya Microphone Dan segala macam Tapi Pertama kali yang Anda ingat Pasti adalah Keyboard Nah Sebenarnya keyboard itu Sekarang kan Ada Layoutnya QRT Ini oleh Christopher Latam Sol Ya 1870 Ya Ini Apa namanya Sampai sekarang Banyak yang memakai ini Kemudian Sebenarnya Pada tahun 1920 Artinya setelah QRT Muncul Maka Ada juga layout Lain Yaitu Forack Forack ini Akan kita lihat Mungkin perbandingannya Ya Di 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 sebelah sini Ya Nanti kita muncul Nah itu Kebandingannya Yang QRT Yang di atas Ya Mungkin Anda sudah Biasa ya Atau yang Seperti yang di atas ini Ya QRT Sampai saat ini Di HP Tapi sebenarnya Oflock layout Ya Juga ada Tapi Mungkin Kurang Berkembang Dan kalah Bersaing Ya Seperti Padahal Ini ada Setelah QRT Muncul Ya Jadi 1870 QRT muncul Kemudian 1920 Forack layout Muncul juga Dia Bertujuan untuk Mengurangi Finger travel distance Maksudnya Jari-jari Terlalu jauh Ya Ya By at least One order of Magnitude Acceptance has been Slow despite The Dedicated effort Of Someone Deformed It Takes About One Week Of Regular Typing Nah Jadi maksudnya Itu butuh Seminggu lah Kira-kira ya Orang yang untuk Regular Typing yang Biasa pakai QRT Berganti ke The Forack Ini Ya But Most User have been Unwilling to Invest Tapi Walaupun Seminggu Kadang-kadang Orang Tidak Mau Ya Tidak Mau Membuat Apa Effort Seperti Ini Gitu Ya Nah Itu Yang Akhirnya Mungkin Keburuk Halah Bersaing Dengan QWERTY Ya Nah Selain Itu Layout Layout Keyboard Dalam Interaction Devices Ini Adalah Yang Lainnya Adalah Sepertinya ABCDE Style Ini Seperti Ya Huruf Alphabet Sampai Z Gitu 26 Huruf 26 Letter Of The Alphabet Ya Layout In Alphabetical Order Non-types Will Find It To Look At The Key Ya Mungkin Yang Baru Belajar Huruf Atau Mengenal Itu Bukan Seorang Juru Ketik Ya Ini Gak Ada Masalah Tapi Kalau Sudah Terbiasa Dengan QWERTY Maka Akan Sedikit Merasa Kesulitan Ya Untuk Menggunakan Model style Ini Dan Ini Juga Jarang Ya Mungkin Contohnya Ada Di Sebelah Sini Kemudian Additional Keyboard Issues Ini Sebenarnya IBM Menambahkan Aja Pada PC Keyboard Mulainya Dari Fungsi Ada Sip Ada Enter Ada Number Pad Layout Jadi Buat Ngetik Di Sebelah Kanan Itu Ada Function Key F1 F2 Dan F12 Nah Ini Sebenarnya Penambahan Aja Kemudian Ada Namanya Sekarang Multimedia Keyboard Ada Beberapa Mesti Tambahan Ada Apa Namanya Browser Untuk Browser Keyboard Browsing Keyboard Maksud saya Browsing Keyboard Yang Buat Sering Browsing Sancar Internet Ada Husus Husus Seperti Itu Jadi Pada Dasarnya Tapi Kebanyakan Sekarang Standarnya Menggunakan QRT Betul Nah Seperti Yang Saya Jelaskan Sebelumnya Jadi Ini Ada Function Key Jadi Function Key Itu Key Atau Tombol Tombol Tambahan Seperti Yang Kaling Gampang F1 F2 F3 Seterusnya Sampai F12 Yang Biasanya Ada Mungkin Ada Tombol Tersendiri Misalkan Untuk Ngezoom Ada Yang Misalkan Keyboard Untuk Multimedia Untuk Ngezoom Ada Untuk Shaping Sendiri Ada Itu Hanya Sebenarnya Fungsi-fungsi Tambahan Ya Pada Daksana Alternatif Control Comment Di Mac Kan Ada Berbeda Sedikit Berbeda Ya Pada Dasarnya Ini Function Key Fasilitas Tambahan Yang Dersertakan Atau Ditambahkan Dari Keyboard Standar Yang Ada Baik Selanjutnya Adalah Untuk Keyboard Keyboard Dengan Penggunaan Dan Fungsi Tertentu Ya Di keyboard Layout Ini Ada Keyboard Dan Kita mengenal Juga Keypad Jadi Keypad Itu Hanya Beberapa Tombol Jadi Dihas Seperti Layout Keyboard Pada Umumnya Ya Misalkan Yang Hanya Untuk Numerik Saja Ya Atau Hanya Fungsi-fungsi Tertentu Saja Mungkin Dijam Apa Itu Adalah Keypad Ya Biasanya Juga Wireless Atau Foldable Keyboard Jadi Bisa Dilipet Atau Virtual Keyboard Ya Yang Dilayar Gitu Yang Handphone Sekarang Sebenarnya Itu Virtual Keyboard Muncul Cloud Keyboard Yang Langsung Dimasukin Di Baju Apa Dan Segala Macem Ada Lagi Soft Keyboard Ya Atau Soft Key Tekanan Tombol Pen Ada Masukan Lain Ada Pen Dan Screen Sekarang Sudah Semua Ada Teknologi Screen Ya Kurang Lebih Seperti Itu Nah Oke Seperti Yang Lihat Di Samping Ini Itu Juga Ada Yang Keyboard Sebenarnya Mengikuti QRT Ada Yang Sebenarnya Keypad Jadi Awalnya Handphone Itu Sebenarnya Hanya Keypad Tapi Berkembang Berkembang Sejak Ada Blackberry Kemudian Sekarang Itu Karena Ada Teknologi Touchscreen Maka Hampir Semua Handphone Sekarang Terutama Smartphone Adalah Menggunakan Layout Keyboard Jadi Ya Betul iPhone Ya Mungkin Anda Sudah Yang Pakai Sudah Gak Aneh Lagi Sudah Familiar Dimana Ini Adalah Dia Mereposisikan Lagi Misalkan Karena Khusus Untuk Mengetik Maka Yang Keluar Alphabet Sementara Numerik Numerik Akan Ada Di Fungsi Lain Ketika Memijat Atau Memencat Atau Menyentuh Lebih tepat Menyentuh Anah Taskin Angka Satu Dua Tiga Nya Itu Maka Keluar Numerik Angka Angkanya Jadi Karena Layout Di Handphone Itu Kecil Spacenya Jadi Harus Mengimbangi Dengan Jari Kita Nah Seperti Itu Nah Yang Berikutnya Adalah Pointing Devices Pointing Devices Mempunyai Beberapa Applicable Atau Ada 6 Tipe Dalam Interaction Test Yang Pertama Adalah Select Jadi Ini Adalah Dalam Pointing Device Itu Bisa Juga Untuk Menselect Atau Memilih Ya User Bisa Memilih Dari Sekumpulan Item Item Mana Yang Tentunya Dipilih Biasanya Digunakan Dalam Tresor Menu Diklik Menindifikasi Atau Mengupload File Atau Menandai Checklist Dan segala Macam Seperti Itu Silek Kedua Position Position Jadi User Memilih Sebuah Point Entah Itu Satu Dua Atau Tiga Atau Yang Lebih Tinggi Lagi Dimensinya Biasanya Untuk Menggambar Menggambar Atau Menempatkan Soboh Windu Waduh Mendrag Mendrag Yang ketiga Adalah Orient Dimana User Memilih Suatu Apa Arah 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 Dalam Dua Atau Tiga Dimensi Atau Dimensi Yang Lebih Tinggi Lagi Apa Arah Bisa Hanya Simple Hanya Memutar Suatu Simbol Tertentu Dalam Layar Yang Itu Menindikasikan Arah Pergerakan Contohnya Misalkan Dalam Sebuah Kapal Kapal Laut Kiri Ke Kanan Seperti Itu Ada Pad Jalur Dengan Digunakan Oleh User Dengan Cepat Beberapa Posisi Tertentu Cari Cana Kesini Kesini Jalurnya Atau Bisa Membuat Suatu Kurba Kurba Kalau Bikin Garis Lurus Atau Garis Yang Bukan Lurus Bukan Diagonal Bukan Vertikal Di Luar Itu Biasanya Kita Menjumpul Garis Dengan Kurba Nah Ini Bisa Untuk Membuat Kurba Jadi Jalur Jalur Yang Tidak Beraturan Itu Bisa Kita Sebut Dengan Islah Kurba Atau Dua Suatu Rute Dalam Petak MF Quantify Quantify Itu Biasanya Untuk Menunjukkan Nilai Nilai Tertentu Numeric Value Misalnya Koordinat Tertentu Atau Amplitude Atau Dalam Sebuah Dimensi Juga Ada Titik Koordinat Seperti Apa Yang Terakhir Yang Enam Adalah Text Yang User Bisa Men-entry Men-enter Move Memindahkan Men-edit Text Jadi Itu Langsung Giver Dalam Dua dimensi Tentunya Mengindikasikan Ada Lokasi Dimana Posisi Sumbu X Berapa Sumbu Y Berapa Langsung Dimasukkan Jadi Bukan Digeser Digeser Position Atau Apa Namanya Orient Jadi Itu Perbedaannya Nah Baik Kalau kita Lihat Dari sisi Founding Devices Kita Bisa Melihat Di Sebelah Ini Bahwa Direct Control Itu Kita Bisa Bagi Bisa Yang Direct Control Devices Langsung Misalkan Light Pen Touch Screen Stylus Itu Sangat Mudah Untuk Dipelajarinya Digunakan Anda Langsung Touch Screen Pasti Bisa Langsung Light Pen Yang Kayak Pointer Sebenarnya Mungkin Anda Kalau Main Game Di Time Zone Maaf Saya Sebut Marek Itu Ada Yang Tembak Menembakan Menembakan Ke Monitor Ini Intinya Adalah Pada Light Pen Digunakan Untuk Mendetect Objek Jadi Beritahu Sekarang Tascreen Gampang Semua Orang Bisa Gampang Tinggal Tepan Ini Segala Macem Mungkin Yang Anda Sering Makan Di Watak Itu Analogi Taskreen Pertama Di Sama Sayur Apa Namanya Capcay Nanti Keluar Itu Tascreen Juga Ide Dari Situ Kemudian Indirect Indirect Control Devices Jadi Ini Tidak Langsung Perlu Waktu Text Time Mose Mungkin Bagi Anda Pak Itu Gampang Mose Maha Gitu Atau Dostik Langsung Mungkin Bagi Yang Orang Orang IT Itu Gampang Tapi Bagi Orang Awam Mungkin Harus Dipanjar Dulu Maksudnya Itu Task P Juga Gimana Gitu Kadang-kadang Mesti Gemeter Ya Rapid Tablet Ada Lagi Beberapa Hal Satu Lagi Non Standard Devices Ya Misalnya Untuk Hal-hal Tentu Seperti 3D Taker Data Glove Ya Apa Namanya Digital Paper Ya Nah Ini Kriteria Untuk Keberhasilannya Seperti apa Yang pertama Ditentukan oleh Kecepatan Dan keakurasian Kemudian Ke Apa Apa Ya Ap Ap Case Itu Ya Ketuntasan 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 Untuk Suatu Tugas Gitu Learning Time Waktu Untuk Mempelajarinya Ini Kan Lama Apa Enggak Gitu Kemudian Juga Learning Time Learning Time Ya Learning Time Jadi Perlu Cost And Reli Biting Ya Biaya Atau Dan Keandalannya Ya Ini Bicara Keandalannya Ini bisa sampai 5 tahun Atau Ini cuma Sebulan Juga Mesti Ganti Kemudian Dari Sisi Ukuran Dan Berat Nah Kira Kira Itu Yang Menjadi Faktor Faktor Pertimbangan Baik Ini Light Pan Ya Salah Satu Interaction Dispices Light Pan Itu Mungkin Anda Seperti Yang Lihat Di Gambar Sebelah Sini Nah Seperti Itu Mungkin Anda Pernah Lihat Atau Mungkin Menggunakannya Juga Light Pan Memungkinkan Si User Untuk Menunjuk Ke Suatu Tempat Di Layar Kita Arahkan Pointernya Dan Melakukan Task Yang Dibilinya Posisi Atau Yang Lainnya Itu Memungkinkan Langsung Di Kontrol Dengan Menunjukkan Satu Titik Tertentu Di Layar Jadi Bisa Juga Dengan Menggabungkan Incorporate Menggabungkan Tombol Bagi Si Usernya Untuk Misalnya Menekan Diklik Atau Pasti Arah yang Tepat Diklik Sehingga Pas Ketika Yang Di Tempat Yang Dienginkan Posisi Yang Dienginkan Di Layar Itu Dia Memberikan Suatu Aksi Tertentu Sama Seperti Kayak Kita Menggunakan Mouse Pointer Mouse Nah Cuma Lightpan Ada Beberapa Kelemahan Satu Adalah Tangan Usernya Itu Bisa Menutupi Bagian Layar Kemudian Pengguna Harus Melepaskan Tangan Dari Keyboard Fokus Pada Lightpan Kemudian Juga Tentunya Diambil Lightpan Kurang Lebih Seperti Yang Selanjutnya Adalah Touch Screen Anda Sudah Pasti Tahu Sehat Ini Touch Screen Dengan Touch Screen Memungkinkan Sentuhan Langsung Pada Layar Menggunakan Jarinya Jadi Desain Awalnya Ini Agak Dikritisi Karena Menyebabkan Kelelahan Jadi Kadang-kadang Mengaburkan Keyboard Hand-off Kadang-kadang Menunduk Tidak Tepat Karena Kadang-kadang Mungkin Sensor Untuk Kapasitif Jarinya Itu Tidak Pas Dan Buat Suatu Noda Pada Layarnya Kalau tangannya Tidak Bersih Kemudian Jadi Kemudian Kita Lihat Kursor Yang Bisa Didrag Cicaret Ketika Pengguna Merasa Oke Sudah Oke Pada Posisi Itu Mereka Tinggal Angkat Jarinya Dan Dapat Menghasilkan Tampilan Yang Bervariasi Jadi Sekarang Dilihat Kemudian Juga Sekarang Sudah Di Apa Diintegrasikan Dengan Bicama Membaca Gestur Dari Suatu Jari-jari Kita Sekarang Semua Perangkat Sudah Memiliki Banyak Yang Dari Handphone Laptop Walaupun Mungkin Dulu Indonesia Sudah Ada Dari Zaman Dulu Ini Touchscreen Di Water Tick Tick Orek Kempe Sayur Ini Keluar Itu Ya Itu Hanya Jok Bahwa Indonesia Lebih Dulu Menggunakan Teknologi Touchscreen Katanya Seperti itu Dibandingkan Korea Dan Jepang Nah Direct Control Pointing Devices Jadi Apa Namanya Direct Control Pointing Devices Itu Sebuah Peralatan Yang Seperti Tadi Yang Saya Jelaskan Ya Berarti Dia Langsung Menunjuk Atau Mengontrol Arah Dengan Langsung Dengan Jari Dengan Light Pen Contohnya Banyak Digunakan Di Tablet PC Mobile Devices Can phone Segala Macem Karena Ini Memang Natural Melihat Di permukaan Seperti Stylus Kemudian Juga Ini Bisa Mengenali Gesture Gerakan Tangan Kita Atau Tulisan Tangan Ya Misalnya A Nanti Bisa Dipadukan Dengan Semacam OCR Kalau Kalau Discan OCR Nah Ini Semacam Mirip Seperti OCR Karakter Recognizing A BC Dan Seterusnya Jadi Bisa Membaca Juga Oke Bila Tadi Kita Membahas Mengenai Direct Direct Pointing Yang Langsung Sekarang Kita Membahas Indirect Indirect Itu Tak Langsung Adanya Tidak Langsung Kita Langsung Mengarahkan Dan Hasilnya Terjadi Seperti Itu Contoh Indirect Itu Sekarang MOS Ya Mungkin Saya Udah Harusah Jelaskan MOS Itu Kayak Apa Dan Segala Macem Ya Dengan MOS Itu Maksudnya Kita Dengan Gampang Menggeser Tapi Bukan Langsung Mengarah Pada Yang Ditujuhnya Beda Dengan Lightband Dan Test Screen Yang Langsung Dia Kita Tunjuk Ini kan MOS Sebenarnya Kita Menggerakkan Ke kanan Akhirnya Dilayat Ikut Ke kanan Jadi Sebenarnya Tidak Langsung Trackball Mungkin Anda Jarang Maka Trackball Tapi Ini Mirip Kayak Mouse Seperti Seperti Ini Jadi Ininya Di Apa Polanya Itu Kebalikan Dari Mouse Yang Zaman Dulu Jadi Kita Geser Sehingga Ini Bergerak Pointer Kursor Kemudian Joystick Anda Yang Suka Main Game Main Game Main Time John Macam Itu Sorry Saya Sebut Merak Anda Bisa Main Joystick Untuk Pesawat Cepat Gitu Ya Seperti Itu Mungkin Anda Tahu Ya Jadi Ini Lebih Kepada Fungsi-fungsi Tercentu Atau Tablet Grafis Langsung Dicoret Grafis Langsung Muncul Dan Biasanya Untuk Digital Drawing Atau Touchpad Yang Di Laptop Anda Suka Ada Depannya Ya Misalnya Kalau Enggak Wall Mouse Anda Menggerak Kanya Pake Touchpad Betul Ya Nah Competition Of Pointing Devices Maksudnya Perbandingan Diantara Pointing Devices Tadi Peralatan Yang Untuk Menunjukkan Mengarahkan Jadi Dari Sisi Variable Variable Manusia Faktor Faktor Manusianya Kita Bisa Lihat Kecepatan Geraknya Untuk Dia Untuk Jarak Yang Pendek Atau Yang Panjang Kemudian Keakurasian Dari Seperti Posisi Tingkat Kesalahan Error Ratenya Waktu Untuk Mempelajarinya User Certification Itu Juga Harus Dipetimbangkan Puasa Penggunanya Biaya Jurability Daya Tahannya Si Perangkat Itu Awet Nggak Itu Maksudnya Berapa Kali Pakai Kayak Yang Apa Digit Sorry Namanya Graphic Tablet Itu Yang Langsung Ada Pointernya Itu Kan Ujungnya Lama Kelamaan Itu Haus Udah Nggak Resisi Lagi Mungkin Harus Diganti Kemudian Space Requirement Kebutuhan Persyaratan Space Ruangannya Kemudian Beratnya Bobotnya Ini Gede Banyak Atau Berat Akhirnya Kita harus Mempertimbangkan Apa Yang Kidal Dan Yang Pakai Tangan Kanan Bukan Berarti Kidal Dan Kandal Yang Tangan Kiri Pengguna Kidal Tangan Kiri Pengguna Norma Pengguna Tangan Kanan Karena Rata-rata Kita Menggunakan Tangan Kanan Tetapi Ada Orang Yang Pengguna Tangan Kiri Sebagai Utamanya Kemudian Kemungkinan Menyebabkan Cedera Jadi Orang ini Keselew Atau Kelelahan Kemudian Kita harus Melihat Kompabilitas Dengan Sistem Yang Lain Itu Beberapa Hal Yang Kita Pertimbangkan Dalam Memilih Atau Membandingkan Beberapa Pointing Devices Tadi Nah Setelah Itu Ada Beberapa Faktor Rhin Misalkan Untuk Apa Dalam Hasil Yang Sama Dalam Beberapa Hasil Yang Sama Kita Bisa Melihat Direct Pointing Device Pasteur Mungkin Seperti Apa Namanya Beberapa Yang Langsung Direct Pointing Dibandingkan Yang Yang Dari Seperti Light Van Tascreen Itu Direct Pointing Itu Lebih Cepat Memang Lebih Cepat Dibandingkan Dengan Indirect Tetapi Mungkin Keakuratannya Berkurang Karena Tergantung Jari Tergantung Kita Menggerakannya Kemudian Grafik Tablet Lebih Apa Namanya Menarik Lebih Lebih Apa Namanya Menarik Ketika Pengguna Misalkan Dengan Tetap Dia Menggunakan Perangkat Itu Dalam Waktu Yang Lama Jadi Dia Tidak Menerlukan Kombinasi Dengan Keyboard Itu Akan Lebih Enak Tetapi Untuk Waktu Yang Harus Guntaganti Keyboard Terus Aspen Mungkin Itu Tidak Menarik Tidak Tidak Jadi Untuk Tugas 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 Atau Pekerjaan Job Yang Menggambungkan Pengetikan Dan Pointing Tombol Cursor Lebih Cepat Klik Panah 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 Atas Kiri Bawah Lebih Lebih Cepat Dibandingkan Daripada Moss Mungkin Kalau Sebentar Cuma Backspace Sedikit Pindah Satu Karakter Tombol Ini Panah Lebih Gampang Dibandingkan Ketegangan Otot Juga Rendah Untuk Kursor Key Kalau Kita Lihat Ini Ada Hukum Pit Dimana Hukum Pit Index Kesulitan Index Of Difficult In Log 2 2D Per W Dimana Time To Point Menuju Ketitik Tertentu Dimana C1 Dan C2 Ini Indeks Kesulitan Tadi 1C2 Indeks Kesulitan Dimana C1 Dan C2 Yang bergantung Pada Perangkat Jadi Misalkan Moss Akan Beda Indeks Kesulitannya Dengan Task Atau Task Indeks Kesulitan Adalah Misalkan Biasanya Contohnya Misalkan 2 Per 8 Per 1 1 Dengan Log 16 4 Bit Nah Jadi Kurang lebih Seperti itu Hanya untuk Perbandingan Saja Sehingga Hitung-hitungannya Seperti ini Sehingga kita bisa Dapat nilai Kualitatifnya Nah Selanjutnya Ada Novel Devices Maksudnya Yang terbaru Jadi Ini Ada Sesuatu Kebaruannya Yang sebenarnya Bukan Baru banget Tapi sebenarnya Pengembangan Contohnya Put control Jadi ada Sensor Eye tracking Yang mata kita Di sensor Maksud saya Melirik kemana Ke sini Ini Coba untuk Digunakan Di Misalkan Pilot pesawat tempur Yang Nanti Lirikan matanya Gitu Tracking Matanya itu Buat bisa Melihat Gerakan pesawat Kemana Ke kiri Ke kanan Sehingga Tidak Merudu dengan Apa namanya Kemudinya Data glove Sarung tangan Data Macem-macem Haptic feedback B-manual input Obligator Computing Handheld device Smart pen Tablet Top touch screen Game control Ya Macem-macem Mungkin nanti Gambarnya Saya coba Lihat Di slide berikutnya Nah Ini coba Dilihat Anda lihat Ini beberapa Yang tadi Saya sebutkan Sebenarnya Pengembangan Pengembangan Dari Interaction device Yang sudah ada Tapi dikembangkan Lebih lanjut Intinya Seperti itu Jadi Device yang Sudah ada Dikembangkan Contohnya Tadi ya Task pen Dikombinasikan Yang ini Untuk virtualisasi Untuk simulasi Dan sebagainya Nah Selanjutnya Tadi Kita bicara Masalah Motion Selalu Bicaranya Grak Untuk Perangkat-perangkat Yang Memfasilitasi Interaktif Dengan komputer Nah Sekarang Sekarang Bahas Juga Masalah Apa Namanya Suara Auditory Auditory interface Speak interface Contohnya adalah Speak Recognition Pengenalan Suara Ya Walaupun Memang Tidak sesuai Dengan Apa Namanya Pembayangan Ayalan Piksi-piksi Ilmiah Film-film Yang Semua bilang Ya stop Go Segala macam Tinggal ngomong Semua keluar Ternyata Itu Tidak sesempurna Itu sih Sebenarnya Ya Ini misalkan Dengan Kita harus Menghapal Atau Mengingat Apa Namanya Poise-poise tertentu Yang dikenali Ucapan-ucapan Tertentu Stop Play Harus Dan intonasi Ini juga harus Pas Misalkan Play Nanti ada Orang yang Play Gitu Ya Gak Bisa Stop Ya stop Misalkan Dia tidak akan bisa Menari Nah itu Maksud saya Dengan Seperti bayangan Kita Yang kayak di Film-film Juga Tidak 100% Ya Kendala lain Misalkan Background noise Ya Suara Yang di belakangnya Misalkan Atau Background-background Yang Saat kita Berbicara Misalkan Berisik Itu juga Membatasi Ya Kemudian Variation In user speak Performance In fact Effective Yang tadi Intonasi Spillingnya Gak benar Biasanya Most usable In specific Application Memberi Ini juga Lumayan Untuk Orang-orang Cacat Misalkan Yang Misalkan Orang buta Dia harus Komunikasinya Langat Poise Dan Suara Gitu kan Dia gak bisa Nge-click Misalkan Mengindigasi Ini juga Bisa Ya Satunya Misalkan Nah Ya Bicara tadi Seperti yang Saya dikatakan Bahwa Speak and Audit Invest Sebenarnya Punya Peluang Seperti apa Contohnya Ketika user Gak punya Maksudnya Orang yang Buta Gitu ya Itu juga Menolong Misalkan Dia kan Pasti ada Apa Misalnya Pendengarannya Lebih sensitif Orang buta Itu kan Atau Ketika Si Apa Namanya Orang Menggunakannya Itu sangat Mobile Jadi Gak sempat Kita harus Ngetik Semua Jadi Dengan Ucapan Sempat Nekan-nekan Terlalu Misalkan Dengan Pagi Ngendari Mobil Kita Mau Nyalakan Audio Jadi Dengan Bicara Mengucapkan Apply Audio Kita Mulai Itu musik Musik Itu Gitu Jadi Teknologinya Sebenarnya Speak Store Ini Recom Dikenali Sama gak Suaranya Dengan data Yang itu Kemudian Perkata Dipengkal Kemudian Disamakan Intinya Seperti itu Mungkin Mungkin Anda bisa Lihat Seperti Ini Oke Jadi bisa Dilihat Nah Bicara Masalah Display Sebagai Interaction Dis Apa Devices Sebagai Output Aupun Kadang-kadang Sebagai input Kayak Task Screen Tadi Nah Jadi Karena Layar Jadi Menjadi Sebuah Feedback Utama Dari User Ke Apa Komputer Bagi Pengguna Dari Komputer Artinya Si user Akan Langsung Melima Feedback Dari Layar Monitor Kemudian Biasanya Di Layar Juga Akan Ada Beberapa Fitur Penting Dimensi Fisik Dalam Diakonal Resolusi Yang tersedia Jumlah Warna Yang tersedia Color Correctness Luminance Luminance Pencahayaan Kontras Glare Selaw Kemudian Konsumsi Dayanya Selain Layar Display Biasanya Ada Parameter Repress Rate Jadi Ini Terkait Dengan Animasi Dan Video Kemudian Biaya Dan Satu lagi Reliability Keandalan Itu Parameter Parameter Yang Ada Dalam Layar Display Oke Ya Dari Kita Kita Juga Bisa Membedakan Penggunaan Karsetik Penggunaan Dari Sebuah Display Kita Harus Memikir Faktor Portabilitas Ya Kemudian Refresi Selensi Kepentingan Kepentingan Obigiti Keterlukaan Atau Keserentakan Semu Taniti Nah Itu Yang Lima Faktor Yang Menjadikan Seperti Apa Yang Cocok Layar Yang Besarkah Yang Kecil Seperti Itu Salah Lima Faktor Itu Oke Nah Ini Dari Sisi Penentuan Display Yang Harus Besarkah Harus Kecil Seperti Apa Nah Ini Saya Akan Bahas Disini Ada Beberapa Teknologi Display Yang Mungkin Dari Yang Paling Lama Sampai Yang Sekarang Contohnya Monochrome Display Ini Mungkin Jaman Tahun Lapan Puluh Ya Display Yang Kuning Ijo Komputer Mungkin Bapak Anda Atau Ibu Anda Mesti Mengalami Ya Bapak Anda Kemudian RGB RGB Itu Sebenarnya Konsepnya Sama Di Tipi Tabung Ya Yang Kemudian Diperbaharui Dengan CRT Scan Cathode Raitu Ya Jadi Cathode Raitu Itu Monitor Yang Tabung Itu Yang Lama Kemudian Itu Tingkat Radiasinya Juga Lumayan Repress Rate-nya Hanya Sampai 70 Perseken 70 Hatch Makanya Mata kita Cepat Lelah Kemudian Teknologi Selanjutnya Adalah LCD Tahun 2010-an Ini Mungkin Jadi Sampai Sampai Besar Kecil Teknologinya Sampai Lapis Film Seperti Itu Saya Pernah Mengunjungi Suatu Fabrik LCD Samsung Dan LG Di Negara Asalnya Itu Memang Sampai 100 In Tinggal Nanti Kebutuhannya Berapa Kebutuhannya Dari yang Besar Sampai Sampai Yang Kecil Ada Sama Teknologinya Besar Yang Kecil Kemudian Masuk Ke Plasma Panel Sampai Yang Terakhir Sekarang LED Bedanya LCD Sama LED Liquid Sementara LED Dari Emitting Diode Lebih Ramah Radiasinya Lebih Smooth Jadi Kumpulan Dari Beberapa Titik Lent Kalau Tadi Kan Cair Jadi Kalau Cair Ada Yang Bocor Sudah Tidak Bisa Dengan Baik Menampilkan Atau Men Displaykan Suatu Informasi Bentuk Interaction Devices Yang Lain Adalah Electronic Ink Ya Entah Electronic Mungkin Bing Apa Baru Mendengarnya Ya Mungkin Ada Yang Bisa Melihat Seperti Ini Nah Itu Salah Satu Contoh Untuk Electronic Ink Ya Jadi Solusinya Keselola Dia Kayak Kertas Ini Ada Kapsul Kecil Dengan Partikel Negatif Positif Biasanya Cuma Black White Selain Itu Ada Braille Display Mungkin Ini Digunakan Untuk Orang Tuna Netra Orang Yang Tidak Melihat Gitu Ya Anda Mungkin Sudah Tahu Ya Nah Oke Baik Tadi Kita Lebih Banyak Membahas Display Display Dimensinya Kecil Sekarang Kita Membahas Display Atau Tampilan Monitor Yang Ukurannya Atau Dimensinya Besar Biasanya Ini Digunakan Untuk Misalkan Information Wall Display Di Dim Display Di Pengumuman Segala Macem Interactive Wall Display Ataupun Multiple Desktop Display Jadi Digabung Sebenarnya Yang Kecil Digabung Biasanya Untuk Di Suatu Ruangan Aula Sehingga Misalkan Dalam Kuliah Umum Bisa Melihat Semua Ya Begitu Para Audien Nah Interaksi Lain Yaitu Head up And Helm Inspire Biasanya Buat Yang Kertua Reality Jadi Apa Namanya Bisa Melihat Secara Seolah 3D Mungkin Bisa Lihat Seperti Ini Nah Itu Jadi Saya Belang Ini Banyak Digunakan Untuk Simulator Ya Yang Terkait Dengan Virtual Reality Nah Selanjutnya Kita Kalau Bicara Mobile Device Ya Display Ya Biasanya Perangkat Mobile Devices Atau Perangkat Seludai Digunakan Untuk Tugas-tugas Yang singkat Cuma Lihat Notif Atau Apa Ya Ya Kecuali Mungkin Anda Menggunakannya Buat Game Ya Bukan Singkat Itu Kalau Main Game Agak Lama Ya Kemudian Optise Di Repeat Task Jadi Mengoptimikan Tugas Yang Berulang Ya Tadi Ngecek Notif Buka Email Sebentar Walaupun Mungkin Balas-balas Yang Tidak Pro Attachment Sepedar Membalas Oke Terima Kasih Hal Seperti Itu Kemudian Juga Custom Design Desain Untuk Memangkatkan Setiap Pixel-pixel Yang Ada Di Display Mobile Di Pasis Itu Kemudian Data Lens Memungkinkan Bisa Membuat Suatu Yang Simple Compact Overview Kalau Kita Lihat Membrowsing Agak Kurang Nyaman Agak Sulit Membrowsing Di Mobile Di Pasis Apalagi Handphone Mungkin Yang Cuma 4 In Mungkin Kalau Yang 6 In Agak Lumayan Kemudian Juga Mungkin Oke Buat Baca Baca Yang Singkat Yang Lingat Tidak Ada Tabel Grafik Tapi Kalau Harus Ada Perbandingan Ini Dan Ini Membedakan Dua Gambar Atau Dua Tabel Itu Agak Menyulitkan Kalau Digunakan Di Kita Melihat Di Perangkat Seluler Mobile Enaknya Memang Di Laptop Atau Palingkan Di Tablet Bicara Tentang Display Berarti Kita Bicara Tentang Visual Visual Itu Di Multimedia Itu Bicara Tentang Gambar Artinya Picture Image Tidak Bergerak Dan Satu Lagi Gambar Yang Bergerak Video Dan Animasi Animasi Di Sini Kita Membutuhkan Namanya Accelerated Graphic Hardware Video Part Graphic Processed Unit Jadi Mungkin More Information Share Jadi Informasi Lebih Banyak Informasi Yang Di Share Atau Di Download Di Web Informasi Mengenai Video 3D Gambar 3D Atau Scanning Gambar OCR Optical Character Recognition Yang Kalau Anda Mekan Jadi Doc Jadi Kemudian Jadi Text Gambar Video Digital Sejilu Men DVD Kompresi Dan Dekompresi Atau Video Confront Computer Based Video Confront Nah Banyak Sekarang Dosen-dosen Yang Menggunakan Video Confront Itu Salah Satu Interaction Devices Nah Baik Jadi Itu Kira-kira Menggunakan Interaction Devices Saya Rasa Penjelasan Saya Mengenai Interaction Devices Kita Cukupkan Jadi Tadi Sudah Kita Mengenal Beberapa Macam Interaction Devices Dan Bagaimana Seharusnya Menggunakan Kapan Digunakan Kemudian Ada Kelemahannya Ada Kekurangannya Apakah Keunggulannya Ya Sudah Kita Bahas Nah Mungkin Bila Ada Yang Perlu Ditanyakan Langsung Nanti Anda Tanyakan Di Forum Diskusi Ya Dan Nanti Supaya Lebih Menggali Pengetahuan Anda Lupa Ya Seperti Biasa Anda Tolong Kerjakan Tugas-tugas Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Tugas At Tugas